Asal-usul Gampong Al-Lue Naga Pada zaman dahulu, Aceh masih berdiri sebagai sebuah kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Murah, terjadi keresahan di sebuah tempat di pinggiran kota raja. Sultan Murah kemudian mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Tuhanku, akhir-akhir ini banyak terjadi keanehan di sebuah Bukit Lamyong. Banyak ternak yang hilang saat kami gembalakan di sana. Selain itu, Bukit Lamyong kadang-kadang menyebabkan gempa sehingga membahayakan orang-orang yang berada di bawahnya. Sejak kapan hal itu terjadi? Keanehan itu terjadi sejak menjelang meninggalnya Ayah Adat Tuhanku Sultan Al-Lamsyah. Sultan Murah kemudian kembali ke istana dan berbicara dengan sahabatnya Renggali. Renggali adalah putra dari Raja Linge. Raja Linge sendiri merupakan sahabat dari Sultan Syah Alam, Ayahanda dari Sultan Murah. Aku sangat heran dengan bukit yang ada di Lamyong itu. Mengapa ada bukit memanjang di sana? Padahal di sekitarnya dahulu hanyalah rawa-rawa yang selalu berair. Menurut cerita orang-orang di sana, bukit tersebut muncul secara tiba-tiba pada suatu malam. Kakanda saya, Raja Linge Muda, menaruh curiga ketika pertama kali melihat bukit tersebut dalam perjalanan ke kota Raja. Bukit itu seolah-olah memanggilnya. Pergilah ke bukit itu. Cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan bukit di Lamyong itu. Renggali memeriksa setiap sudut bukit di Lamyong tersebut. Dari selatan hingga ke utara dekat laut. Renggali merasa bukit tersebut sangat aneh. Renggali terus memeriksa bukit tersebut dengan berjalan mendaki bagian atas bukit. Renggali terkejut karena tiba-tiba merasakan air mengalir di kakinya. Saking terkejutnya, Renggali melompat ke bawah sambil berguling-guling. Bukit yang aneh. Renggali semakin merasakan keanehan dengan bukit tersebut. Kenapa nama putra Raja Linghe? Siapa kamu? Renggali semakin heran bahwa bukit tersebut bisa bicara. Amba adalah naga hijau, sahabat dari ayahan dan tuanku. Kamukah itu naga hijau? Lalu, di mana ayahku? Bukit itu pelan-pelan mulai terlihat berbentuk kepala ular raksasa. Panggilah Sultan Bangsa. Amba akan membuat pengakuan. Renggali segera kembali ke istana dan menemui Sultan Murah. Jadi, bukit itu ternyata naga hijau yang menghilang bersama ayahmu. Mengapa dia ingin menemui ayahku? Apakah dia belum tahu Sultan sudah wafat? Sultan Murah dan Renggali segera bergegas menemui naga hijau. Mengapa Sultan Alamsah tidak datang? Sultan Alamsah telah lama meninggal. Mengapa keadaan kamu bisa seperti ini naga hijau? Kami kira kamu telah kembali ke asamu. Tetapi, di mana Raja Linghe? Bukit tersebut bergemuruh mengeluarkan suara menggelegar. Hukumlah hamba Sultan Murah. Hamba sudah mengkhianati Sultan Alamsah. Hamba sangat pantas dihukum. Hamba sudah memakan semua kerbong putih hadiah Tuhan Ta'bah. Untuk Sultan Alamsah. Dan hamba sudah membunuh Raja Linghe. Bagaimana kamu bisa membunuh sahabatmu sendiri? Sultan Alam awalnya memerintahkan hamba untuk mengantar hadiah berupa pedang untuk sahabat-sahabatnya. Semua pedang tersebut sudah hamba sampaikan. Kecuali untuk Raja Linghe dan Tuhan Ta'bah. Maka hamba memunjungi Raja Linghe terlebih dahulu. Kebetulan, beliau juga bermiat mengunjungi Tuhan Ta'bah untuk mengambil obat istrinya. Sesampanya di tempat Tuhan Ta'bah, beliau menitipkan kepada hamba enam ekor kerbong putih besar dan gemuk. Untuk Sultan Alamsah. Karena ada titipan dari Tuhan Ta'bah, maka Raja Linghe memutuskan untuk ikut mengantarkan ke kota raja. Karena itu kami memutuskan untuk ke Linghe terlebih dahulu mengantarkan obat untuk istrinya. Lalu apa yang terjadi? Di sepanjang jalan, hamba terliur memakan daging gerbau yang gemuk itu. Maka hamba mencuri dua ekor dan memakannya. Raja Linghe kemudian panik dan bertanya siapa pencurinya. Hamba memfitnah kuleh si Raja Arimau. Akibatnya, Raja Linghe membunuh kuleh. Di perjalanan dari Linghe menuju kota raja, kami beristirahat di tepi sungai pesanan. Hamba kembali mencuri dua ekor gerbau dan memakannya. Kemudian hamba memfitnah kuleh si Raja Blaya sehingga Raja Linghe membunuhnya. Ketika memasuki kota raja, Raja Linghe memutuskan mandi dulu dan berganti pakaian di tepi sungai. Lalu hamba memakan dua ekor gerbau putih lagi. Namun kali ini Raja Linghe mengetahui dan marah. Karena hamba terlanjur malu, akhirnya hamba menyerang Raja Linghe. Raja Linghe memiliki peluang membunuh hamba, tapi tidak dilakukannya. Sehingga akhirnya hambalah yang membunuh Raja Linghe. Maafkanlah hamba, berilah hukuman yang setimpa kepada hamba. Kenapa engkau terjebak di sini? Raja Linghe menusukan pedangnya ke tubuh hamba. Sehingga hamba menjadi lumpuh. Sehingga hamba terjatuh dan menimpa Raja Linghe. Raja Linghe kemudian memukul tanah dan terbelah. Akhirnya hamba tertimbun di sini bersama Raja Linghe. Kenapa Raja Linghe hanya menusung hamba sedikit saja? Seharusnya Raja Linghe membunuh hamba saja. Hamba menerima keadaan ini. Biarlah hamba terkubur bersama sahabat hamba, Raja Linghe. Renggali, hukumlah naga hijau. Engkau bersama abangmu yang berhak melakukan. Jika ayah hamba tidak mau membunuhnya, maka hamba juga tidak mau membunuhnya. Hamba akan membebaskannya. Tidak! Hamba ingin dihukum. Pokoknya hukum hamba. Kalau begitu, bebaskan dia. Hukumlah hamba, Sultan Merah. Sudah cukup hukumanmu. Raja Linghe sudah menghukummu. Dan sekarang putranya membebaskanmu. Pulanglah ke negerimu. Hamba sungguh menyesal. Hamba memiliki sahabat-sahabat yang berhati mulia. Tetapi hamba justru mengkhianatinya. Selamat tinggal, Sultan Merah dan Putra Raja Linghe. Naga hijau kemudian pergi menuju laut. Tanah yang dilalui naga hijau membentuk sungai kecil akibat pergerakan naga hijau tersebut. Di kemudian hari, daerah bekas tempat naga hijau tersebut dikenal dengan nama Alue Naga. Alue Naga artinya sungai kecil. Di tempat tersebut terdapat rawa-rawa dan sungai kecil yang selalu tergenang oleh air mata penyesalan seekor naga yang tega mengkhianati sahabat-sahabatnya.